Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Wawan Setiawan Di channel One's Official Apa kabar kalian hari ini Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Oke guys bagi kalian yang baru bergabung di channel saya Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar ketika saya mengupload video Kalianlah orang yang pertama mendapatkan video terbaru dari channel saya Oke guys sudah 2 pekan atau sudah 2 minggu ini Saya tidak mengupload video Karena banyak kesibukan yang lainnya Terutama kemarin saya sempat sakit juga Dan banyak acara Akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini Saya bisa meluangkan waktu membuat video terbaru di channel One's Official Oke guys pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas sebuah video Atau mereaction sebuah video Dimana video ini ada seseorang yang bernama Indra Kens Dia ini adalah seorang anak muda yang kaya raya Banyak hartanya Banyak kendaraannya Bahkan rumahnya mewah Koleksi branded-brandednya juga banyak Bahkan mewah-mewah Harganya juga cukup fantastis Tapi dia ini cenderung melecehkan Dengan barang-barang yang ia beli Dengan harga fantastis Tapi dia selalu melecehkan bahwa itu adalah Wow murah banget Nah itulah ucapan dia Fitnya saya ratusan juta Oke kali ini gue tunjukin opsi gue Untuk gue jalan-jalan kembali Topi Puji harganya 6 juta Kata-kata gue harganya 2,7 juta Terus ada jam tangan Epi harganya 500 juta Dan gelang botega harganya 4 juta Terus ada tas gue Ini LV harganya 40 juta Terus ada baju off-white harganya 4 juta Terus ada celana dari Bereska harganya 700 ribu Terus ada lagi sepatu Yeezy Harganya 8 juta Cincin ini cincin dari Frank & Co harganya 35 juta Lagi dari Bulgari harganya 25 juta Gue juga punya kalung Kalungnya harganya 25 juta Dan Liontinnya juga Bulgari Ini harganya 30 juta Dan hape gue ini Iphone 12 Pro Max 512 GB Pacific Blue ya Harganya 27 juta Opi gue 300 juta rupiah Opi 700 juta Wow murah banget Jadi dia ini viral dengan kata-katanya itu Yang menganggap semua itu murah Bahkan mobil Lamborghini pun dianggap murah Yang tangan yang mahal yang harganya ratusan juta Yang anggap murah juga Tapi kali ini dia viral bukan karena Menganggap remeh atau menyepelekan harga-harga tersebut Bukan dengan kata-katanya Wow murah banget Bukan dengan itu Tapi kali ini dia viral Dia akhirnya ditangkap oleh polisi Karena ternyata dia terjerat investasi bodong Saya juga kurang tahu investasi yang dia jalankan itu seperti apa Tapi yang saya perhatikan yang saya tonton itu Dia itu bermain judi kalau menurut saya Jadi judinya itu judi online Banyak orang yang dirugikan Akhirnya dilaporkanlah ke polisi Nah kenapa saya ingin membahas ini Karena ada satu video dia Yang bagi saya itu melecehkan Tuhan Menghinakan Tuhan Ya walaupun Indrakens ini agamanya adalah Nasrani ya Tapi pada hakikatnya Semua makhluk dari mulai manusia Jin bahkan sampai binatang sekalipun Itu Tuhannya tetap sama Yaitu Allah SWT Karena mereka menutup dirinya atau menutup hatinya Tidak mengakui ketuhanan Allah SWT Jadi saya membahas Indrakens ini Karena video berikut ini guys Oke guys langsung saja kita simak videonya Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gue kembali jatuh miskin gimana ya Nih 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 gak bisa nih Kenapa? Karena ketika gue sombong Gue pamer ya kan Udah mau dibawa Tuhan aku miskin kan Tiba-tiba baik aku Beramal Bersedekah Bantuin orang Nah bingung Abis itu dikasih lah aku makin kaya ya kan Dapatlah rejeki itu kan Sombong lagi ya gue pamer lagi ya Mau dimiskinkan lagi Beramal lagi ya Bersedekah lagi Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy Gak tau dia mau diapahin aku ini Astagfirullahaladzim Angkuh dan sombongnya guys Luar biasa Nah jadi ketika dia mengatakan Tuhan bingung mengambil keputusan Nah inilah puncak kesombongan dia Nah kemarin-kemarin dia mengatakan Semua barang Semua perhiasan Semua brandit Dia anggap murah banget Ya itu terserah dia Karena dia punya segalanya Tapi ketika dia mengatakan Tuhan bingung mengambil keputusan Ini kesombongan yang sangat luar biasa Padahal kesombongan-kesombongan itu Sudah dicontohkan Oleh orang-orang terdahulu Contohnya siapa? Contohnya orang yang hidup di zaman Nabi Musa AS Yang bernama Korun Nah Korun ini Luar biasa juga sombongnya Tapi kalau dibanding sama Indrakes ini Ya Indrakes paling se Ujung teh kukunya aja guys Harta dia tidak ada apa-apanya Dibanding Korun guys Korun itu kekayaannya Gudang perbendaharaannya itu Kuncinya diangkat oleh 40 orang guys Coba kita bayangkan Kuncinya saja diangkat Atau digotong oleh 40 orang guys Coba bagaimana itu harta kekayaannya Sebanyak apa harta kekayaannya Jadi tidak apa-apanya Indrakes ini Dibanding si Korun Nah tapi karena kesombongan-kesombongan ini Sangat luar biasa Akhirnya Allah binasakan Korun dihancurkan Bahkan ditenggelamkan Berserta harta-hartanya Dan akhirnya Indrakes pun ditangkap oleh polisi Harta kekayaannya pun Akan disita oleh polisi Dan dia diancan 20 tahun penjara Masya Allah Luar biasa Jadi ini pembelajaran untuk kita semua Kita harus menjaga tutur kata kita Harus menjaga sikap dan perilaku kita Agar jangan sampai kita terjerumus Dalam kesombongan Tidak akan ada yang abadi Orang-orang yang sombong itu guys Semua akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia tidak bertobat Na'udzubillah summa na'udzubillah mendari Dan akhirnya Sekarang dia tidak akan mampu lagi Mengatakan Wow murah banget Ya mungkin sekarang dia berkatanya Wow miskin banget Nah itulah kata-kata yang mungkin cocok Ia ucapkan untuk sekarang ini Oke guys Itu saja video kali ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bila mana ada tutur kata yang tidak baik Wallahu alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati